Pemain asal Belanda sekaligus kapten PSM Makassar, Wiljan Pluim ternyata punya kisah sebelum dirinya bergabung bersama pasukan ramang. Kisahnya dimulai ketika ia bermain bersama tim era divisi Belanda yakni William Duatilberg pada tahun-tahun 2014 sampai tahun 2015. Setelah berkompetisi di Liga Belanda, kemudian tawaran datang dari tim asal Vietnam Bicamps Binduong pada tahun 2015. Setelah beberapa waktu bermain di Vietnam, secara mengejutkan Wiljan Pluim terkena infeksi usus yang membuatnya harus dirawat di rumah sakit. Diketahui penyebabnya karena makanan yang ia konsumsi setiap harinya di Vietnam yang mungkin tidak begitu terjaga kebersihannya. Penyebab lainnya kemungkinan karena alkohol. Bak jatuh tertimpa tangga, bukannya dimotivasi atau diberi dukungan finansial. Pluim malah diputus kontrak oleh timnya tersebut. Setelah sembuh dari penyakit itu, timnya Bicamps Binduong tak lagi berminat untuk mengontraknya. Alhasil Pluim terlantar sendiri di negeri orang. Meskipun begitu Wiljan Pluim masih tetap latihan guna menjaga sentuhannya. Alhasil dimenumpang latihan di tim asal Vietnam lainnya yakni FC Danang yang merupakan rival dari mantan klubnya. Setelah lama berstatus tanpa klub dan hanya numpang latihan. Akhirnya, kabar baik pun datang. Dimana Wiljan Pluim diminati oleh tim Indonesia yakni PSM Makassar melalui agen sepak bola Robert Fosma. Dirinya menjalani seleksi bersama PSM sebelum akhirnya dikontrak selama satu tahun oleh pelatih saat itu yakni Luciano Leandro. Dan resmi bergabung pada tahun 2016. Adanya pergantian pelatih dari Luciano Leandro ke Robert Rene Albert disebut menjadi momentum untuk Wiljan Pluim. Di bawah asuhannya Robert Rene Albert, Pluim semakin tampil maksimal bersama tim. Dan kontraknya pun diperpanjang sehingga dirinya tak terganti bersama pasukan ramang. Pada musim tahun 2017 sampai tahun 2018 Wiljan Pluim nyaris membawa PSM Makassar meraih juara Liga 1. Sebelum akhir di tahun 2019 dirinya berhasil meraih juara Piala Indonesia. Wiljan Pluim dipastikan bakal tercatat dalam sejarah panjang PSM Makassar sebagai salah satu pemain legendaris. Sebab, sudah tujuh tahun lebih Pluim memilih setia dengan tim asal Makassar itu.